Sekarang, sekarang kita akan pergi. Tidak. Kita bisa keluar, kita pergi. Jangan lupa, kita akan pergi. Jangan lupa, Jokowi. Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 553-554 atau episode 579-580. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lufeng yang mengunjungi Ras Yansen untuk bertemu dengan saudara sepergurujannya yang kedua, yaitu Kaisar Api, untuk meminta armor tantara. Namun Kaisar Api tidak serta memberikannya, dia malah sengaja mempersulit Lufeng dengan membuat sebuah jebakan, dan membiarkan Lufeng diburu mahluk super dari seluruh semesta, untuk membunuhnya dan mengambil hart sejatinya. Saat ini Kaisar Api berdiri di istana utama dengan mata terpejam. Dia meluangkan sebagian pikirannya untuk merasakan gelombang ruang di sekitar pesawat ruang angkasa Lufeng, gelombang apapun akan dirasakannya. Kaisar Api berpikir terlalu tinggi tentang manusia itu, pikir Kesatria Bafeng. Padahal dia adalah master alam semesta puncak, dan dia tidak perlu memikirkan manusia itu. Namun, Kesatria Bafeng masih berdiri di belakang Kaisar Api dengan tenang dan penuh hormat. Kaisar Api tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, pesawat ruang angkasa biologis itu berhenti, dan sosok berlapis emas itu terbang keluar, dan terjun ke dalam cahaya hijau buram. Transportasi Dewa Negara, Kaisar Api terkejut. Apakah saudara ketiga, menyerah dan bersiap untuk pergi? Jadi, transportasi Dewa Negara diizinkan di area yang tertutup rapat. Di menara pengorbanan, teleportasi tidak diizinkan, tetapi transportasi Dewa Negara. Bagaimanapun, cara mereka bekerja berbeda. Kaisar Sungai Pedang ini takut, kata Kesatria Bafeng. Dia berpikir banyak makhluk besar dari ras lain akan tiba, jadi dia berencana untuk berlari kembali ke wilayah manusia dengan transportasi negara dewanya. Lebih baik baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Kaisar Api berbisik, nyangir, beruntung sekali dia. Itu karena belas kasihmu, kata Kesatria Bafeng. Jika kamu menyerangnya dan mengendalikan ruang dan waktu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar Api menatap pemandangan itu, tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, Luo Feng melambaikan tangannya, dan seorang budak pejuang yang abadi muncul. Pertama-tama dia memberikan hormatnya kepada Luo Feng, lalu melangkah ke cahaya hijau buram. Adapun Luo Feng, bukannya pergi, ia kembali ke pesawat ruang angkasa biologisnya dan terus maju. Hah, dia tidak kembali, Kaisar Api mengerutkan kening. Mengapa dia mengirim seorang budak? Kesatria Bafeng juga bingung. Makhluk besar pertama dari ras lain telah tiba, kata Kaisar Api sambil tersenyum. Di bagian lain dari ruang, ia melihat seekor ular besar dengan perut perak, punggung cian gelap, dan dengan dua sayap di punggungnya. Ada sembilan tanduk di dahinya, yang semuanya memiliki cabang yang bengkok. Tanduknya melilit satu sama lain seperti mahkota. Cahaya kehijauan, bercampur dengan cahaya kemasan di matanya, berkilau dingin. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Kaisar Api, jadi dia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Api. Pemimpin iblis sayap dari ras iblis, kata Kesatria Bafeng. Dia adalah penguasa semesta yang ambisius dan kuat, kata Kaisar Api. Tiba-tiba, dia melihat ke arah lain dan memperhatikan seorang tetua dari ras katak dengan tongkat hitam. Tetua juga merasakan pandangan itu, dan dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Katak yang bijaksana, Kaisar Api berbisik. Keduanya luar biasa, dan yang ketiga akan datang. Kaisar Api melihat ke arah lain dan melihat makhluk seperti manusia terbang ke arahnya. Ada dua tanduk yang lebih tebal dari paha di kepalanya, dan tanduk itu melingkari tubuh sucinya seperti kepang. Mata birunya seperti bintang yang bisa menembus jiwa. Makhluk besar ini juga membungkuk padanya. Kesatria Masa, ucap Kaisar Api bergumam. Dia memiliki harta jenis domain sejati. Terhadap harta ini, kecil kemungkinan Luo Feng akan melarikan diri. Kesatria Ba Feng berkata, pemimpin iblis sayap, katak yang bijaksana, dan kesatria Masa semuanya adalah, makhluk tertinggi yang terkenal di dunia, dengan keterampilan luar biasa. Pemimpin iblis sayap berasal dari ras puncak ras iblis, katak yang bijaksana adalah pemimpin seluruh ras. Dan untuk kesatria Masa, ia memiliki harta jenis domain sejati, akan sulit bagi Kaisar Sungai Pedang untuk melarikan diri dari mereka. Kaisar Api tersenyum, saudara ketiga, besiaplah untuk pesta yang aku rancang untukmu, katanya. Tiba-tiba, kekuatan suci yang keluar dari istana utama melemah, dan jangkauan di bawah segel ruang angkasa dikurangi menjadi 100 tahun cahaya. Di sektor Flame God Secret Region, tubuh pemimpin iblis sayap meluncur melintasi pecahan bintang yang melayang, dan dia menatap kekejauhan. Kaisar Sungai Pedang seharusnya ada di sana, kata pemimpin iblis sayap dengan suara serak. Sungai Pedang, semua harta kamu yang sebenarnya adalah milik aku. Kemudian dia berteleportasi di sana. Untuk ras kodoku, aku harus mendapatkan harta karun yang sejati dari Kaisar Sungai Pedang, sesepuh ras katak berbisik dan berteleportasi sendiri ke lokasi yang dipublikasikan. Aku memiliki harta jenis domain sejati, kata Kesatria Masa, dan jika aku memiliki harta jenis jiwa sejati, dan istana terbang jenis harta sejati, bahkan penguasa alam semesta akan merasa kesulitan untuk membunuh aku. Ucap Kesatria Masa sambil membelai tanduknya dan pergi. Berita Kaisar Api dibiarkan diberitahukan ke seluruh alam semesta. Karena begitu terkenal, Kesatria alam semesta biasa tidak berani ikut campur. Tiga yang pertama datang adalah Master Semesta. Pesawat ruang angkasa biologis melambat dan berhenti. Segel ruang hilang, Luofeng berdiri di ruang dan melihat kabut meresap. Mengapa saudara lelaki keduaku, menghentikan segel ruang angkasa, gumam Luofeng? Luofeng menutup matanya dan mulai merasakan sekelilingnya. Tubuh mosanya bisa merasakan ruang, serta Kesatria alam semesta, dia memeriksa sepanjang arah menuju tanah ras Dewa Api, dan secara khusus bisa merasakan bahwa ruang gelombang seratus tahun cahaya di sekelilingnya telah dihentikan. Tidak berhenti, dia menyadari, tetapi menyusut. Apapun yang kamu lakukan, kamu sudah menyelamatkan aku seratus tahun. Luofeng melambaikan tangannya dan mengambil kembali pesawat ruang angkasa biologis. Kemudian dia berteleportasi. Tiba-tiba bayangan ular raksasa muncul. Gelombang teleportasi. Mata kehijauan pemimpin iblis sayap berkilau karena sensasi. Dia, katak yang bijaksana, dan Kesatria masa muncul di tempat yang berbeda dan tidak bisa merasakan teleportasi yang lain. Selain itu, pemimpin iblis sayap adalah yang paling dekat dengan Luofeng. Bagi para kesatria alam semesta, mereka hanya bisa merasakan gelombang teleportasi yang seribu tahun cahaya dekat dengannya. Itu pasti dia, pemimpin sayap iblis mengguncang sayapnya dan ekornya, dan berteleportasi ke arah Luofeng. Luofeng tiba di pinggiran area yang tertutup rapat. Saudara kedua aku mempersempit area. Luofeng berdiri di ruang yang diliputi kabut dan melihat ke belakang. Apakah ras-ras lain telah tiba? Terserah saja, gumam Luofeng dengan cuek. Kemudian, Luofeng terbang ke daerah yang tertutup rapat seperti seberkas cahaya. Sama seperti Luofeng terbang ke daerah yang tertutup rapat, pemimpin iblis sayap muncul dan melihat bayangan di kejauhan. Manusia Sungai Pedang, pemimpin sayap iblis mentransmisikan suaranya yang serak dengan kekuatan sucinya. Pemimpin sayap iblis terbang ke depan. Luofeng terus terbang di daerah rahasia dalam kecepatan dekat, dan melihat kembali pemimpin sayap iblis yang mengejarnya. Kamu tidak akan bisa menangkapku, kata Luofeng dengan lirikan. Sungai Pedang, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap pemimpin iblis sayap meraung, saat dia mengejarnya. Alih-alih mengkhawatirkannya, Luofeng terus terbang dengan kecepatan rendah. Dia sudah mencapai kecepatan tercepatnya. Jika dia mencapai kecepatan cahaya, dia akan memasuki alam semesta yang gelap. Koordinat di alam semesta yang gelap di sekitar tanah ras dewa api disembunyikan, dan itu akan menyanyiakan waktunya jika ia memasuki alam semesta yang gelap. Domain hukum. Pemimpin iblis sayap tiba-tiba melakukan domain hukum, dan segalanya untuk 60 juta mil di sekitarnya terperangkap dalam domain hukum waktu miliknya, termasuk Luofeng. Luofeng membakar kekuatan sucinya dan mempertahankan kecepatannya. Domain hukum yang sederhana tidak berguna, kata Luofeng kepada pemimpin iblis sayap di belakangnya. Tiba-tiba, dua gelombang kuat muncul, yang mengejutkan dan menakutkan Luofeng. Tidak, dia menyadari. Pemburu lainnya, pemimpin sayap iblis merasakan sesuatu yang salah dan melihat ke belakang juga, katak yang bijaksana dan kesatria masa terbang ke arah mereka. Mereka berteleportasi dan tiba di pinggiran area yang tertutup rapat, dan mereka berdua pergi ke daerah itu, dan mulai mengejar Luofeng. Tiga master semesta berlari ke arah Luofeng. Namun, tak satupun dari mereka yang bisa berteleportasi di area yang tertutup rapat. Hahaha, sayap katak dan iblis, ini adalah area yang tertutup rapat, kesatria masa tertawa terbahak-bahak. Domain hukumu hanya dapat memengaruhi kaisar sungai pedang. Tidak cukup untuk dapat menjebaknya dan membunuhnya. Sepertinya aku yang paling beruntung, dan jenis jiwa harta sejati adalah milikku. 90 juta domain sungai pasir, dibentuk suara kesatria masa bergema di sekitar pemimpin iblis sayap dan katak yang bijaksana. Di daerah yang sangat luas, bola berbentuk butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak bisa dihancurkan. Meskipun setiap butir pasir lemah, ketika mereka digabungkan, mereka dapat dengan mudah memusnahkan beberapa kesatria alam semesta. Sialan, gumam pemimpin iblis sayap menggeram. Dia sangat marah. Masa, harta yang sebenarnya milik aku juga. Kesatria masa, jangan terlalu egois. Kata-katak yang bijaksana, memelototi kesatria masa di belakangnya. Tapi kesatria masa sangat marah. Mereka milikku, teriaknya. Mereka milik aku, katak sialan, kamu berani menyerangku. Percuma saja, teknik serangan jiwamu hampir tidak bisa memengaruhi aku. Aku akan berhenti membuang waktuku untuk kalian berdua. Manusia sungai pedang, mati. Harta karunmu adalah milikku. Di bawah manipulasi kesatria masa, setiap butir pasir bersinar dan gagah ke arah Luofeng, dan kekuatan mereka terus berlipat ganda saat mereka berkumpul. Mereka membentuk pusaran air pasir raksasa, dan melesat menuju ke tempat Luofeng berada. Kaisar api menyaksikan semuanya dari istana utamanya. Saudara ketiga, katanya, jangan salahkan aku karena kehilangan harta sejatimu. Kau lah yang menginginkan armor prajurit. Kaisar api menyaksikan apa yang terjadi, dari ratusan tahun cahaya jauhnya, berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Sementara itu, Luofeng menatap pusaran air pasir raksasa yang mengelilinginya. Tingginya ratusan mil, dan pasirnya tebal dan padat. Setiap butir individu lemah, tetapi ketika banyak butir digabungkan, mereka cukup kuat untuk membuat Luofeng merasa dicekik. Tubuh Mosa, kata Luofeng, memegang batu di tangan kirinya. Kemudian batu itu lenyap dalam sekejap. Usaran air pasir raksasa menginfeksi Luofeng. Dalam sekejap, dia hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, dia dicekik sampai mati, dan menjadi hancur tak tersisakan. Sungai pedang manusia sudah mati. Mati, harta sejatinya adalah milikku. Seru Kesatria Mosa dari jauh. Kesatria Mosa kewalahan dengan kegembiraan, mengantisipasi apa yang akan dia miliki ketika dia mendapatkan harta yang sebenarnya. Tidak terpikir olehnya bahwa harta yang sebenarnya tidak akan mudah didapat. Setidaknya ada enam harta karun sejati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa, mendapatkan mereka akan sangat mudah? Ah, Kesatria Mosa mengeluarkan raungan bernada tinggi dan ganas. Di mana harta sejatiku, harta karun sejati, di mana mereka. Tidak peduli bagaimana dia menjelajahi pasir, tidak ada harta yang benar-benar ditemukan. Di kejauhan, sosok seorang pemuda dalam baju besi emas muncul. Pemimpin iblis sayap, dan katak yang bijaksana keduanya saling memandang. Luofeng, Kaisar Sungai Pedang Luofeng. Itu dia. Suatu saat, dia dikelilingi dan diserang oleh butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, dia berada puluhan ribu mil jauhnya. Mungkinkah itu teleportasi? Tetapi dalam kurungan ruang tertutup, mustahil untuk berteleportasi. Kesatria Mosa menatap Luofeng yang jauh dengan tak percaya. Luofeng belum mati. Sungai Pedang Manusia, geramnya mati. Butir pasir yang tak terhitung jumlahnya, dari sekitarnya terbang menuju Luofeng dalam kesibukan yang jahat. Luofeng menghilang ke udara. Seketika, dia muncul kembali puluhan ribu mil jauhnya. Luofeng melintas dengan kecepatan gila. Dalam sekejap mata, dia sudah ribuan mil jauhnya. Ini bukan teleportasi, itu adalah teknik bakatnya, kata-katak yang bijaksana dengan sedikit cemberut. Ini adalah teknik bakat tipe ruang, domain kami dalam masalah. Pemimpin iblis sayap membungkukan tubuhnya dan merentangkan sayapnya, lalu berbalik untuk melihat kesatria masa yang marah. Dia mencibir, dasar katak tua, dari kita bertiga, kesatria masa pasti yang paling kecewa. Bahkan dengan jenis domain harta karun sejati, Luofeng masih bisa melarikan diri. Dengan teknik bakatnya, Luofeng akan dapat melarikan diri dari siapapun di bawah pangkat master semesta. Hanya segelintir master semesta yang bisa menahannya. Katak yang bijaksana mengangguk. Domain adalah teknik di mana seseorang pertama kali bergabung dengan ruang, kemudian berubah menjadi tubuh yang suci. Tidak peduli bagaimana kesatria masa memanipulasi harta sejatinya untuk meluncurkan serangan, saat Luofeng bergabung dengan ruang, Luofeng akan mudah untuk menghindari serangan. Tentu saja, situasinya akan berbeda jika lawannya adalah penguasa semesta. Seorang master semesta mampu sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu, segala sesuatu di ruang dan waktu ini akan dikendalikan. Bahkan ketika digabung dengan ruang ini, siapapun bisa diusir dengan paksa. Namun, kesatria masa, katak yang bijaksana, dan pemimpin iblis sayap tidak dapat mencapai ini. Sial, raung kesatria masa. Mereka menyaksikan Luofeng melarikan diri hanya dengan satu teknik domain, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa, cukup membuat kesatria masa merasa tak berdaya. Dia hanya bisa mengolom dengan amarah, katak yang bijaksana dan pemimpin iblis sayap menyaksikan seluruh episode dengan geli, kesatria masa mendorong mereka dengan marah. Kamu berdua tidak berguna, kesatria masa marah. Apa yang pantas untuk ditertawakan? Kesatria masa, kamu adalah penguasa semesta, dan lihat apa yang telah kamu buat, kata-katak yang bijaksana, nyengir. Pemimpin iblis sayap dan aku tidak senang. Kami bertiga mengejar kaisar sungai pedang Luofeng bersama-sama, dan kami berdua benar-benar percaya bahwa kamu akan paling berharap untuk berhasil. Kami tidak memiliki harapan yang tinggi, dan tanpa harapan, kami secara alami tidak akan merasa kecewa. Tapi kamu berbeda, kamu begitu dekat untuk mendapatkan harta yang sebenarnya. Namun kamu tidak berharap Luofeng masih memiliki kartu tersembunyi di lengan bajunya. Itulah sebabnya harta karun sejati kembali menyelinap melalui jari-jari kamu. Penderitaan ini? Hahaha, kami bisa berempati. Hahaha, pemimpin iblis sayap tertawa dalam-dalam. Pergi, serunya, kodok tua, katak yang bijaksana menganggup dengan senyum, lalu bersama dengan pemimpin iblis sayap, berakselerasi dengan cepat dan mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap. Keduanya memasuki alam semesta yang gelap dan pergi. Sial, bajingan, idiot, Teriak Kesatria Masa, wajahnya yang tampan bengkok karena marah. Meskipun Kesatria Masa adalah penguasa alam semesta yang tinggi dan perkasa, itu tidak berarti dia tidak bisa marah. Tidak banyak hal yang membuat Amarah menjadi makhluk pada levelnya. Kali ini, dia berada dalam jangkauan untuk mendapatkan setidaknya enam harta sejati, seperti harta sejati jenis jiwa, dan harta sejati istana terbang, dan untuk segala sesuatu yang akan sia-sia tiba-tiba, kontrasnya terlalu menyakitkan dan menyebalkan bagi Kesatria Masa menanggung kekecewaan. Sungai Pedang, gumam Kesatria Masa sambil menggertakkan giginya, dan mengeluarkan raungan marah. Kemudian dia juga memasuki alam semesta yang gelap dan pergi. Krasiansen memiliki tiga istana yang dikelilingi oleh daratan. Di istana utama, Kesatria Bafeng berhati-hati untuk tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itu, dia tahu Kaisar Apis sedang marah. Kaisar Api menatap ke angkasa dengan tatapan dingin, gelombang-gelombang gambar muncul untuk menunjukkan kemajuan Luofeng saat dia mengandalkan teknik domain bakatnya. Baiklah, saudara lelaki ketiga yang aku kasihi, aku telah meremehkan kamu, pikir Kaisar Api, memandang gambar itu dengan acuh tak acuh. Kaisar Api, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kesatria Bafeng akhirnya angkat bicara, setelah dia merasakan bahwa kemarahan Kaisar Api telah meredak. Apakah kamu punya cara untuk membunuhnya? Tanya Kaisar Api, sambil menatap Kesatria Bafeng. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, tidak mungkin aku bisa menghentikannya, kata Kesatria Bafeng, menggelengkan kepalanya. Teknik bakat domain ini hanya dapat dimiliki oleh beberapa bentuk kehidupan unik, yang memiliki keterampilan bersembunyi dan melarikan diri yang sangat baik. Dikatakan bahwa dalam ras Mosa, hanya segelintir yang memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun bentuk kehidupan ini tidak memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, kemampuan bertahan hidup mereka cukup kuat. Tunggu, kata Kaisar Api. Dia melihat ke luar angkasa. Saat ini, ada arus terus menerus makhluk-makhluk besar dari ras lain menuju ke sini. Ada Master Semesta, Ksatria Alam Semesta Senior, dan banyak lagi. Siapa tahu, mungkin ada seseorang yang bisa menghentikan Kaisar Sungai Pedang. Ksatria Bafeng mendengarkan dengan patuh, tetapi di dalam hatinya, dia bingung. Apakah ada kebutuhan bagi Kaisar Api, dan bertekad untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang Luofeng ini? Jika dia benar-benar ingin membunuh Luofeng, dia bisa melakukan secara langsung sendiri. Jika dia melakukannya, dia bisa memusnahkan Kaisar Sungai Pedang Luofeng dengan menjentikkan jari. Namun sampai sekarang, dia tidak bergerak dan hanya menaruh perhatian, sangat aneh. Di wilayah rahasia Yansen, Luofeng memberikan permainan penuh untuk teknik bakatnya selama beberapa waktu, kemudian ia naik ke kapal planetnya dan terus maju. Saudara kedua, saat kamu menyegel ruang dan menyembunyikan koordinat alam semesta yang gelap, adik kamu menebak niat kamu. Luofeng memegang gelas anggurnya. Jadi sebelumnya, aku mengatur agar seorang pelayan mengambil banyak hartaku, yang sebenarnya kembali ke wilayah manusia dengan kedok tubuh binatang bertanduk emasku. Tubuh bumi asli, tubuh mosa, dan tubuh samudera jauh, dari harta karun sejati hingga berharga, ketiga benda ini tidak memiliki satupun benda. Bahkan jika mereka gagal, paling banyak, aku hanya akan membuang-buang energi. Luofeng mencibir, dia tidak bodoh, mengetahui bahwa kaisar api tidak akan menyerahkan armor prajurit dengan mudah, tidak ada cara lain, dia akan mengambil harta sejatinya seperti menara mutiara dan sayap siwu dengan risiko seperti itu. Setelah mengetahui bahwa tubuh binatang bertanduk emasnya telah membawa harta sejatinya, kembali ke wilayah manusia, dia mampu menghadapi semua rintangan tanpa khawatir. Selama serangan sebelumnya oleh harta jenis domain sejati, kesatria masa, tubuh penduduk asli bumi dihancurkan, tetapi tubuh mosa dapat melarikan diri dengan cincin dunia. Tubuh samudera terisolasi tersembunyi di cincin dunia, dan dengan kekuatan bajik dari tubuh samudera terisolasi, tubuh penduduk asli yang hancur dikembalikan ke bentuk aslinya. Kali ini, aku mengungkapkan kartu as terbesar aku untuk melarikan diri, yaitu teknik bakat domain. Luofeng menyipitkan mata, guruku, pemimpin kota kekacauan primal, pernah berkata bahwa teknik domain ini hanyalah keterampilan nomor dua, dari para master alam semesta. Jika tidak, peluang melarikan diri hampir 100%. Sekarang aku telah mengungkapkan teknik ini, aku harus mendapatkan armor prajurit, armor prajurit, kamu akan menjadi milikku. Luofeng melihat ke luar angkasa dan menebak bahwa, kaisar api akan mengamati setiap gerakannya. Apa yang aku miliki akan menjadi milik aku, katanya. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak bisa mempertahankannya lagi. Bu Mam Luofeng sambil tersenyum bengkok, menyusul kedatangan kumpulan penguasa alam semesta paling awal, trio pemimpin sayap iblis, kekuatan super dari semua jenis seperti master alam semesta, dan ksatria senior alam semesta datang berbondong-bondong dari domain yang jauh dalam labirin. Dengan teknik seperti transportasi negara dewa dan teleportasi, mereka bergegas ke wilayah Ras Yanshen secepat mungkin. Dan jumlahnya pun meningkat dengan pesat. Luofeng telah berkelana jauh ke dalam domain ruang tertutup, sehingga makhluk besar lainnya tidak bisa mengikutinya. Jadi kaisar api menyusutkan domain ruang tertutup sebanyak 100 tahun cahaya. Dengan cara ini, orang lain dalam pengejaran akan dapat mengejar Luofeng dengan mudah. Kakak kedua, betapa tidak menyadari rasa malumu, pikir Luofeng sambil mengejek. Kali ini, Luofeng tidak menunjukkan keraguan. Pertama, teleportasi langsung ke domain batas dari ruang tertutup. Kemudian, dengan teknik bakat domainnya, dia menembus jalannya ke ruang tertutup, dengan secepat kilat cepat dan terus-menerus. Saat ras tercepat dari ras lainnya mengikuti, Luofeng akan menempatkan beberapa ratus mil di antara mereka. Teknik bakat domain sudah cukup untuk meyakinkan beberapa makhluk hebat dalam upaya untuk menyerah, dan ketika Luofeng telah menembus ke area yang lebih dalam dari ruang tertutup, makhluk hebat lainnya yang datang kemudian, bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Kaisar api dengan marah melihat gambar di depannya. Pada saat itu, amarahnya dilepaskan tanpa penekangan. Seluruh istana bagaikan telah jatuh ke dalam tungku. Kesatria Bafeng berdiri di sisinya, dipenuhi rasa takut. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar api marah karena Luofeng tidak dibunuh. Kaisar api menyapu pandangannya, dan bertanya kepada Luofeng, ya, kata Kesatria Bafeng dengan hormat. Kemudian, melangkah ke dalam cahaya buram, dan dia pun pergi. Sampah? Sampah, banyak sampah. Kaisar api semakin mendidih. Dia tidak pernah merasakan kemarahan seperti itu, dalam waktu yang lama sebelumnya. Penyergapan Luofeng telah gagal, yang berarti Luofeng akan mengambil armor prajurit, dan ini membuatnya marah. Saudara ketiga, ruangkan waktumu, kata Kaisar api dengan dingin. Kamu masih membutuhkan lebih dari 100 tahun terbang, untuk sampai ke sini. Dia telah menyusutkan domain ruang dalam ruangannya dua kali lebih kecil. Dengan status master alam semesta yang tinggi dan perkasa, dan dengan masalah yang melibatkan tamu gunung duduk dan armor prajurit, dia tidak tahan kehilangan ketenangannya. Menyusut ruang tertutup dua kali berturut-turut, adalah hal yang tercelah untuk dilakukan. Bintang asli akan segera terbuka, pikir Kaisar api. Aku akan memasuki bintang asli untuk ronde pertempuran. Mungkin aku akan bisa menemukan harta karun yang sebanding dengan armor angkatan. Namun, dia tahu bahwa peluangnya sangat rendah. Kaisar api telah mengalami banyak pembukaan bintang asli, dan telah memperoleh cukup banyak properti nyata. Namun kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Bahkan harta senior hanya sedikit dan jarang, dan tidak ada properti nyata tingkat atas untuk dibicarakan. Tentu saja, melalui usahanya di wilayah lain, pembunuhan, dan pertempuran, ia telah membayar mahal untuk bisa mendapatkan harta sejati tingkat atas, armor hitamnya, sebagai rencana cadangan. Tapi armor hitam, jika dibandingkan dengan armor prajurit, keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Kaisar api duduk di singgah sananya dan melihat ke ruang yang luas. Kemudian dia menutup matanya dan diam-diam menunggu bintang asli untuk terbuka. Ketika sampai pada Luo Feng, dia kehabisan akal. Lagi pula, tamu gunung duduk adalah seseorang yang mencegahnya keluar dari kapal. Banyak makhluk tertinggi bergegas untuk memburu Luo Feng. Namun, mereka yang mencoba untuk memburunya semuanya gagal setelah Luo Feng melakukan teknik bakat domainnya. Adapun mereka yang datang terlambat, mereka bahkan tidak bisa mengejarnya karena dia sudah jauh di dalam area yang tertutup rapat. Mereka semua menyerah. Namun, pada saat yang sama, domain rahasia teknik Luo Feng dipublikasikan. Makhluk besar yang mengejar Luo Feng semua tahu tentang hal itu dan menyebarkan berita. Banyak makhluk besar dari ras lain tercengang oleh berita bahwa Kaisar Sungai Pedang memiliki keterampilan yang luar biasa. Kesatria Pei Feng sangat marah setelah mengetahui tentang domain. Dia berani meremehkanku, dia bahkan tidak melakukan teknik itu ketika aku menyerangnya. Dia bahkan tidak bertarung dengan semua kekuatannya. Dimainkan dengan baik, pedang sungai, kenapa dia menghindarinya lagi? Mengapa begitu sulit baginya untuk mati? Kaisar kulit cermin besar setelah menyadari hal ini. Dia meraung begitu keras sehingga dinding kamarnya retak. Sementara ras lain terkejut, umat manusia sangat senang. Teknik bakat domain diberikan oleh alam semesta, dan tidak bisa diperoleh dengan praktik saja. Kaisar Sungai Pedang akan bisa bertahan lama untuk teknik ini. Selama dia tidak bertemu dengan master semesta, dia akan bisa bertahan hidup. Teknik bakat domain memang luar biasa, dan banyak satria alam semesta tidak mampu menghadapinya. Namun, beberapa masih memiliki keterampilan luar biasa. Sebagai contoh, pohon dunia yang paling kuat sudah mampu mengendalikan ruang dan waktu serta master semesta. Ada bentuk kehidupan khusus lainnya yang dapat menekan domain teknik bakat. Melalui alam semesta virtual, Luo Feng belajar tentang diskusi di luar, yang membuatnya semakin menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat dari makhluk besar lainnya adalah kekuatan. Banyak satria alam semesta menyimpulkan bahwa Luo Feng pergi ke bintang asli berarti dia menghampiri kematiannya. Namun, setelah mereka menyaksikannya melakukan teknik bakatnya, jumlah penentangpung jadi menurun jumlahnya. Domain hanya digunakan untuk melarikan diri, pikir Luo Feng. Di bintang asli, seseorang harus berjuang untuk harta sejati. Melarikan diri tidak cukup, armor prajurit, aku harus memilikinya. Dibandingkan dengan armor prajurit, teknik bakat domain tidak ada artinya. Armor prajurit adalah item yang diinginkan oleh makhluk tertinggi seperti kaisar api. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal, bersedia bertarung sampai mati untuk harta sejati seperti itu. Sepuluh tahun berlalu, di puncak Pulau Guntur berdiri pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng, bintang asli akan dibuka besok. Aku mendengar bahwa kamu juga akan pergi. Iya, guru, kata Luo Feng, berdiri di belakang pemimpin kota kekacauan primal. Apa rencanamu? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Kamu ingin bekerja sama dengan siapa? Apakah kamu mengundang beberapa makhluk besar? Tidak, jawab Luo Feng. Jika kamu ingin bekerja sama dengan seseorang, aku dapat membantu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kamu masih relatif lemah. Satria Alam Semesta Senior sering menemukan beberapa makhluk hebat untuk membantu mereka dan memberi mereka peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Kamu juga harus menemukan beberapa makhluk hebat, yang cocok untuk membantu kamu. Bekerja sama dengan siapa? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Satria Alam Semesta Senior tidak bisa banyak membantu aku. Adapun penguasa semesta, bahkan jika mereka mengatakan iya, itu karena kamu, dan dari lubuk hati mereka, mereka akan percaya bahwa aku menyeret mereka kembali. Aku lebih baik pergi ke sana sendiri. Kamu berpikir untuk melakukan ini, sendiri. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Aku hanya ingin pergi ke sana untuk memperluas wawasan aku, kata Luo Feng. Aku akan berhati-hati. Itu benar, kamu memiliki lautan berdarahmu. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Semuanya ada di tanganmu. Tapi, Luo Feng, mengapa kamu pergi ke Tanah Ras Dewa Api dan melakukan teknik bakat domain kamu? Kartu as yang terungkap bukan lagi kartu as. Jika musuh ingin menyerang kamu, mereka akan mempersiapkan teknik ini. Kamu perlu memastikan bahwa itu satu-satunya pilihan, sebelum kamu menunjukkan kartu truf kamu. Aku mengerti, kata Luo Feng. Aku memutuskan untuk pergi ke sana karena sesuatu yang pribadi. Sesuatu yang pribadi. Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng. Lalu aku tidak akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa Tanah Ras Dewa Api adalah, milik Kaisar Api, yang merupakan salah satu dari master semesta tingkat atas. Dia berbakat dan luar biasa seperti kamu. Jika kamu telah melakukan riset, kamu akan tahu bahwa Kaisar Api adalah manusia. Dia luar biasa, dia tidak pernah gagal, dan tidak ada seorang pun di levelnya yang bisa menyaingi dia. Dia tidak pernah gagal, dan dia tidak menghormati siapapun, dia makhluk luar biasa yang tak kenal takut. Namun, dia juga percaya bahwa tidak ada yang bisa menekannya, dan dia terlalu ambisius. Dia tidak bisa hidup dengan berada di bawah orang lain, pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Luo Feng mendengarkan dengan tenang, terlalu ambisius dan tidak bisa hidup dengan berada di bawah orang lain. Yang terpenting, ada yang salah dengan kondisi mentalnya. Kata pemimpin kota kekacauan primal, dia hanya ingat bagaimana orang lain telah melakukan kesalahan padanya. Dia tidak bisa mengingat kebaikan yang dilakukan orang lain untuknya. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Setelah menjadi seorang ksatria alam semesta, dia menjadi semakin sombong dan merasa ingin dihormati. Dan dia sangat egois. Sangat egois, kata Luo Feng. Dia berani menyerang master semesta dalam rasnya sendiri, seru pemimpin kota kekacauan primal. Dia menyerang mereka karena barang-barang berharga mereka. Pendiri kapak raksasa memutuskan untuk menghukumnya dengan memenjarakannya, tetapi sedikit yang diharapkan bahwa kaisar api telah menghianati kita manusia, dengan makhluk-makhluk dari kota asalnya. Itu adalah lelucon besar bagi seluruh alam semesta. Luo Feng merasa terkejut. Dia memang jenius, seru pemimpin kota kekacauan primal. Dan setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti melihatnya. Kami manusia mengolahnya, tetapi ia memungbungi kami. Setiap kali ada perang di antara ras, dia tumbuh lebih kejam terhadap kita manusia. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Luo Feng, jika dia menyerangmu, panggil saja aku, dan aku akan segera ke sana. Oke, Luo Feng mengangguk. Luo Feng tertegun ketika menyadari seperti apa sebenarnya saudara laki-lakinya yang kedua. Egois, pikir Luo Feng, mengingat semua yang telah dilaluinya. Iya, dia egois. Oke, armor prajurit ditinggalkan oleh Master Zhuosan ke kepada aku, tetapi dia mencoba untuk menyimpannya. Pada hari kedua, bintang asli dibuka, itu adalah pesta besar-besaran untuk miliaran ras di alam semesta. Tentu saja, para pejuang abadi tidak mengetahuinya, karena itu adalah festival pembunuhan bagi makhluk tertinggi. Meskipun Luo Feng berada di wilayah ras dewa api, dan tidak bisa melihat pembukaan portal ke bintang asli, dia masih bisa menonton adegan melalui alam semesta virtual, kekuatan dari pembukaan setiap portal lebih hebat daripada Master Semesta. Berbagai kelompok membanjiri bintang asli. 10.081 portal didistribusikan ke seluruh alam semesta. Makhluk agung dari semua kekuatan super, terdiri dari miliaran ras di alam semesta, terbang ke portal dan memasuki bintang asli. 10.081 bintang asli, pembantaian akan segera dimulai. Alam semesta merawatku, kata Kaisar Api. Armor prajurit akan diambil oleh saudara lelaki ketigaku, dan aku harus menyerahkannya karena Master Zhuosan ke. Mungkin aku bisa mendapatkan harta sejati yang lebih baik. Kaisar Api berjalan ke portal menuju bintang-bintang asli dan mendarat di atasnya. Pesawat ruang angkasa biologis melakukan perjalanan melalui kabut. Luo Feng memiliki kehidupan yang sederhana, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hukum ruang angkasa dan jalur dewa binatang. Luo Feng telah sepenuhnya memahami misteri kedua hukum ruang angkasa, penyegelan, selama 80.000 tahun menciptakan teknik-teknik terbaik. Ada pun yang ketiga, mencekik, dia dekat. Seseorang bisa menjadi ksatria alam semesta setelah menyelesaikan pemahaman dari ketiga misteri, dan menggabungkannya menjadi satu. Rupanya, Luo Feng membutuhkan waktu yang lama. Meskipun Luo Feng tidak pergi, dia menonton rekaman yang diambil oleh beberapa makhluk besar yang berhasil keluar. Bintang-bintang asli paling dekat dengan tanah asal, di alam semesta. Mereka adalah bintang yang penuh, dengan barang berharga, dan mereka dipenuhi dengan bahaya. Itu adalah tempat pertama yang diketahui Luo Feng, yang tidak bisa terhubung ke alam semesta virtual. Keputusan aku adalah keputusan yang bijaksana, katanya. Tanpa armor prajurit, aku hanya bisa melarikan diri dengan kekuatanku. Bagi Luo Feng, dia melewati masa 100 tahun yang damai, namun pada bintang-bintang aslinya, 12 pertempuran besar terjadi karena barang-barang berharga. Ratusan ksatria alam semesta dan lebih dari 20 master semesta mati dalam perang itu, tetapi semua penguasa alam semesta selamat. Tentu saja, semua kekuatan super senang dengan pembantaian. Semakin berharga barang-barang berharga itu, semakin besar makhluk-makhluk hebat yang bersedia mereka kirimkan. Kerekamannya bahkan tidak jelas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tingkat pembantaian di sana adalah apokaliptik, dan tidak ada cara untuk merekam pertempuran dengan jelas. Dan tidak ada pertempuran yang ada hubungannya denganku. Luo Feng berdiri di ruang kontrol, dan menyaksikan tiga tanah di kejauhan melalui adegan virtual. Mereka adalah penghuni ras Dewa Api. Meskipun akhirnya dia melihat daratan, dia masih sangat jauh dari mereka. Butuh satu bulan lagi baginya untuk sampai ke perbatasan. Seorang prajurit abadi lapis baja perak, terbang ke arahnya. Dengan matanya yang berkilat marah. Ini adalah wilayah Ras Dewa Api. Beraninya kamu datang ke sini, manusia. Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan suci meresap darinya, menekan pejuang abadi dari Ras Dewa Api. Kaisar Api, aku telah tiba di wilayah kamu. Luo Feng berteriak, melihat istana utama yang dikelilingi oleh tiga negeri. Tunjukkan dirimu, berani sekali kamu, prajurit Yan Shen yang abadi berteriak dengan marah. Tombak panjang tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan dia mengarahkan ujungnya yang tajam pada Luo Feng. Manusia, Kaisar Api bukanlah seseorang yang bisa kamu hubungi. Kaisar Api adalah penguasa absolut Ras Yan Shen, jadi meskipun Luo Feng menunjukkan kekuatan yang hebat, prajurit ini tidak cukup terintimidasi untuk mundur. Luo Feng menatap prajurit yang abadi. Meskipun dikelilingi dan ditindas oleh kekuatannya, prajurit itu dipenuhi dengan semangat juang. Saat kekuatannya yang suci menyebar, itu akan menenggelamkan pejuang abadi ini dengan kekuatan absolutnya. Namun, mata pejuang abadi itu dipenuhi dengan kemarahan, sehingga mereka tampak seolah-olah mereka dapat menyemburkan api. Dia tidak memberikan ucapan lebih lanjut. Luo Feng memandang ke arah istana utama dan berkata, Kaisar Api, bahkan prajurit rendahan ini memiliki nyali untuk meneriaki aku. Kenapa kamu bersembunyi? Ini adalah tempat kamu bersembunyi, di mana kamu dapat mengontrol ruang dan waktu. Tidakkah kamu berpura-pura tidak bisa mendengarku? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Luo Feng menunggu dalam diam. Memang, semua orang tahu bahwa ini adalah rumah Ras Yan Shen, di mana Kaisar Api memiliki kendali tertinggi. Jika dia pura-pura menutup telinga terhadap kata-kata Luo Feng, itu akan membuatnya menganggap Luo Feng bodoh. Hanya beberapa detik kemudian, gelombang kuat-kekuatan suci menyembur keluar dari istana utama di kejauhan dan diikuti oleh penutupan penuh ruang tertutup. Dengan kilatan cahaya, sesosok muncul tepat di depan Luo Feng. Apakah kamu Luo Feng, manusia Kaisar Sungai Pedang? Tanya seorang pria kekar bertanduk tunggal, dengan kepala botak. Dia mengenakan baju perang hitam dan tingginya sekitar 30 kaki. Tubuhnya diplester dengan sisik yang menyerupai ular. Bahkan wajahnya ditutupi oleh sisik, hanya menyisakan kulit kepalanya botak dan berkilau. Dia adalah seorang ksatria semesta dari Ras Yan Shen. Luo Feng mengangguk. Ya, katanya, aku ke Satria S. Deteron, kata ksatria botak bertanduk tunggal itu sambil tersenyum. Kaisar Api telah menginstruksikan aku untuk menunggu disini untuk Kaisar Sungai Pedang, dan disinilah kamu, akhirnya. Saat aku mengetahui kedatangan kamu, aku menutup ruang tertutup yang dimaksudkan untuk melindungi Ras kami tanpa penundaan. Luo Feng tertawa pada dirinya sendiri. Tertutup, dia tahu ruang tertutup telah disiapkan khusus untuknya. Saat keduanya berbincang, pejuang abadi yang ditindas oleh kekuatan suci Luo Feng tidak bisa mendengar sepatah katapun. Kesatria S. Deteron memberi isyarat kepadanya. Apakah Kaisar Sungai Pedang akan berbaik hati untuk membebaskan sesamaku? Ucap Kesatria S. Deteron bertanya. Luo Feng menarik kembali kekuatannya atas permintaan Kesatria S. Deteron. Kesatria S. Deteron menoleh ke arah pejuang abadi dan memerintahkan, cepat pergi. Iya, Kesatria, prajurit yang kekal itu memberikan beberapa hormat. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang. Kesatria S. Deteron tersenyum dan menatap Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, tolong ikuti aku. Luo Feng mengikuti dengan anggukan. Dia tidak takut pada trik apapun yang dimiliki Kaisar Api di lengan bajunya. Ketika dia sedang dalam perjalanan ke sini, dia telah bertemu dengan segala macam rintangan, dan tidak ada yang menurunkannya. Sekarang dia telah tiba di wilayah Ras Yansen, jika Kaisar Api tidak dapat bermain bagus, itu akan menjadi penghinaan bagi Luo Feng, dan penghinaan terhadap guru mereka, yaitu tamu gunung duduk. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.